Dua orang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Bangka terjerat dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor pengadaan alat pelindung diri Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Peraja. Selain dua orang ASN, Kejaksaan Negeri Bangka juga menahan salah seorang yang diduga sebagai penyedia alat. Tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD. Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Peraja. Satuan PP Bangka harus ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bangka. Ketiga tersangka yang ditahan adalah KA, mantan Kepala Satpol PP Bangka yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kesbang Pol Bangka. Tersangka kedua yang ditahan SP, pejabat Kepala Bidang Damkar dan ASA selalu memiliki CV sebagai penyedia pengadaan APD Damkar. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Futin Helena Lawli mengatakan, kini ketiga tersangka langsung dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang untuk segera disidangkan. Atas perbuatan ketiga tersangka, negara mengalami kerugian hampir 200 juta rupiah. Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru. Hasil uji laboratorium diduga kerugian negara sebesar 196 juta lebih dari nilai kontrak 241 juta 700 ribu lebih. Dan anggaran ini yaitu anggaran pada Satuan Polisi Pamung Raja Kabupaten Bangka yang berasal dari APBD tahun anggaran 2021. Dan terhadap ketiga tersangka ini, kita sangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan sejak diserahkannya ketiga tersangka ini pada hari ini, penuntut umum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung dari hari ini yaitu 9 September 2022. Atas perbuatannya, ketiga tersangka ini melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Terancam 4 Tahun Penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Blitung, Mohamad Molana, AI News melaporkan.